Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Dan selamat datang di dapur mas Brewo Oke langsung aja hari ini kita akan mulik dan membuat kue tradisional Ini kue basah, salah satu kue favorit saya Bisa untuk cemilan, bisa untuk isian snack box ya Ini namanya cucur gula jawa Langsung aja ya Kita akan siapkan dulu disini Air sebanyak 300 ml Kemudian saya tambahkan juga ada satu lembar pandan Kita didihkan Kemudian ini saya masukkan gula jawa Saya pakai gula aren nih ya, sekitar 150 gram Kemudian saya tambahkan juga gula pasir Gula pasirnya 50 gram Kalau untuk tingkat kemanisan itu Sesuai selera ya Kalau menurut saya ini manisnya sudah terlalu manis ya Karena saya tidak terlalu suka manis Coba kalau misalnya kalian suka manis ya Boleh kalian tambahin Jadi saya tambahkan garam juga Kalau sudah larut Mendidih kita matikan Ditunggu sampai dia hangat-hangat kuku gitu Kemudian kita akan saring Untuk buang kotorannya Di wadah terpisah ini saya siapkan ada tepung beras dan tepung terigu Untuk komposisinya Untuk komposisinya kalian boleh lihat disitu atau di description box ya Tinggal kalian campurkan aja Ini kita akan tambahkan larutan gula yang sudah kita siapkan di awal tadi Secara bertahap Ingat ya larutan gulanya itu dalam keadaan hangat atau dingin Jangan dalam keadaan panas Ini saya akan campur secara manual seperti ini Ini sambil kita tekan-teken Sampai dia tuh gak ada tepung yang bergerindel gitu Nah kalau udah tercampur rata semuanya Ini kita habiskan larutan gulanya tadi Ini saya aduk manual terhitung dari ini ya Saya aduk manual sekitar 10 menit Cuma kalau misalnya kalian mau yang lebih berserat Itu bisa lebih dari 10 menit Bisa 15 sampai 20 menit Kemudian ini saya tutup tadi ya Saya tutup didiamkan minimal 1 jam Kalau kalian mau yang lebih ngembang itu Mungkin bisa 2 jam atau sampai 3 jam bahkan Cuma ini saya 1 jam aja Kemudian kita siapkan wajan Pastikan pakai wajan yang gak lengket ya Gunakan api sedang cenderung kecil Minyaknya secukupnya aja Gak usah banyak-banyak Sekitar 10 sendokan gitu Kemudian saya pakai centong sayur yang ukuran kecil itu Ini kita Siram-siram dengan minyak panas Nah kalau kue cucur yang bagus itu Dia ada kayak topi dan renda ya Di bagian pinggir-pinggirnya Kemudian bagian bawahnya itu ada kayak topi gitu bentuknya Itu yang menurut saya itu yang berhasil Jangan lupa setiap kali mau masukin adonan Di aduk-aduk dulu Ini saya pakai centong sayur yang ukuran kecil Gak saya penuhin Kasih 3 per 4 aja Totalnya jadi sekitar 13 ya nanti Nah kalau bagian tengahnya itu udah Udah sedikit nutup ya Agak nutup gitu Agak mau nutup Itu langsung kita siram-siram Minyaknya Jadi siram-siram minyaknya itu pada waktu Bagian tengahnya itu Dia sekitar Apa ya Satu keping uang logam 50-an gitu Eh uang logam 500-an gitu Lalu kalian Siram-siram pakai minyak Dibalik Siram-siram lagi Lalu tinggal kita angkat Ya Seperti ini Kue cucurnya Ingat ya Kalau misalnya kalian mau Lebih berongga Lebih berserat gitu Lebih bersarang Kalian boleh aduk itu 15-20 menit Kalau misalnya kalian aduk 10 menit Kayak saya ini Cuma seperti ini Dan Kalau misalnya kalian mau Lebih ngembang lagi Kalian boleh diamkan Minimal 2-3 jam Ya wes Demikian tutorial untuk kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa kalau kalian penasaran Untuk kue tradisional ini Boleh kalian rekuk Dan buat kalian yang baru aja Gabung ke channel ini Jalan-jalan menemu channel ini Kalau kalian suka video-video di channel ini Boleh bantu untuk subscribe Kasih like, komen, dan juga bunyikan lonceng Supaya kalau ada video baru Kalian gak bakal ketinggalan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya